Salam semangat dan sehat untuk kita semuanya Dan kita berjumpa kembali dalam pembelajaran seni budaya, seni rupa, kelas 7 semester ganjil Masih kita bahas tentang menggambar ragam hias Dan kali ini akan kita bahas tentang ragam hias geometris Yaitu bisa kita ambil dari bentuk-bentuk pengembangan segitiga, segi empat, lingkaran, dan bentuk lainnya Silahkan like dan subscribe video ini sebelumnya Dan untuk menggambar geometris seperti ini harus menyiapkan lebih dahulu yaitu garis-garis untuk mempermudah pengerjaannya Nah sudah saya siapkan garis-garisnya silahkan diamati Dan yang pertama akan saya buat dahulu yaitu untuk mengembangkan bentuk segitiga Dan hasilnya disebut motif tumpal Perhatikan Nah disini kita membuat pengembangan bentuk segitiga Ini hiasan seperti ini disebut tumpal Yang kedua kita ambil dari bentuk lingkaran Kita ambil saja setengahnya Nah ini Ini motif kedua Namanya taruh Atau girlen Ini Yang ketiga kita buat Yaitu dari Bentuk Nah belah ketupat Yang disebut hiasannya Berlian Sedangkan yang keempat Yaitu kita ambil dari pengembangan garis-garis melengkung Dan hasilnya disebut lis gelombang Atau hiasan geometris gelombang Nah ini Ini lis gelombang Dan yang terakhir Itu penggabungan garis melengkung-melengkung Dengan segitiga Atau yang disebut dengan Motif tumpal lidah api Karena bentuknya memang seperti Api yang sedang menyala Ini disebut Motif tumpal lidah api Seterusnya Kesepah kanan hingga selesai Dan nanti akan mencapai gambar yang seperti ini Untuk memperindah silahkan ditambahkan Variasinya Misalnya ini Diberi Bentuk seperti ini Tampilannya lebih Bagus Nah Ini bisa dibalik Nah ini tadi yang tumpal Yang juga atas Ini saya ulang Ini yang pertama Motif tumpal Terus ini Bisa ditambahkan hiasan Nah Ini kasih lingkaran Bawahnya Ini bisa ditambahkan Dengan separoh Bentuknya Ini bisa dibuat Untuk Puih-puihnya Nah Nah ini yang lidah api Juga bisa dikembangkan Dan nantinya Ini akan menghasilkan Untuk yang seperti ini Kalau sudah seperti ini Kita tinggal memberi Pewarnaannya Nah ini tinggal diwarnai Bisa menggunakan crayon Atau spidol Mana yang lebih Sekiranya kamu Punya dan lebih suka Misalnya disini Kita buat Warna oranye Ini masih orang Atau mau ganti warna Ya silahkan Menurut Selara kamu Warna apa yang kamu Sukai Nah seperti ini Bisa ganti warna Ini ditaruh garis warna ini Agak supaya lebih menarik Warna kuning Terus saja Kalau dikomposisi dengan crayon Agar mudah dan cepat selesai Ini warna crayon Ini bisa hijau Nah yang ini Yang motif taruh Itu bisa divariasi Dengan garis-garis Ini yang disebut Kembang suruh istilah Jawa Atau rumbay-rumbaynya Terus saja Sampai selesai Dan nantinya Kalian Akan mencapai Pewarnaan Yang sekiranya Membuat Kalian akan Lebih Menarik Nah Terus saja Mencoba Belajar Hingga Nantinya Akan menghasilkan Karya yang Seperti ini Yang pertama Tadi Adalah Tumpal Taruh Atau Kirlen Motif Berlian Motif Gelombang Dan yang terakhir Adalah Motif Tumpal Lidah Api Sekian dulu Pembelajaran Menggambar Pembelajaran Menggambar ragam Hias Geometris Dan Bisa kita Lanjutkan Pada Pembelajaran Ragam Hias Lainnya Silahkan Belajar Terus Mencoba Dan Terus Mencoba Berlatih Pasti Kalian Nantinya Bisa Membuat Karya-karya Kemeragam Hias Motif Geometris Yang Indah Dan Menarik Sekian Dulu Sampai Jumpa Salam Sehat Selalu Dan Penuh Semangat T مث Sampai